Intro Saya bukan orang hukum, melihatnya secara politik. Menurut saya secara substantif itu muatan politisnya sangat kental, sangat kuat. Dan tidak meyakinkan juga terhadap publik secara umum karena kesimpulannya itu membingungkan termasuk dari para ahli hukum tata negara. Misalnya seperti Pak Haryono, saya tadi diskusi dengan beliau dengan opini-nya termasuk orang seperti Yusriel yang mengatakan itu cacat yang sangat serius yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun itu mengikat ya, karena itu menurut saya itu tidak punya nilai, saya menilainya tidak punya nilai legal dan oleh karena itu implikasi politiknya buruk kira-kira begitu. Mungkin ada agenda politik di situ, tapi tidak bisa dieksekusi dengan baik. Kalau Mahkamah Konstitusi digunakan untuk eksekusi politik, keputusan yang dibuat seperti itu itu sangat lemah dan tidak membantu tujuan awal. Kenapa harus menggunakan MK sebagai instrumen untuk tujuan politik tersebut. Sebut aja misalnya, saya terserang aja yang dimaksud itu adalah tujuan dari Gibran dalam hal ini. Siapapun di belakangnya itu, mungkin Pak Jokowi sendiri gitu ya. Karena dari permohonan itu kan eksplisit disebutkan, karena yang memohonnya itu adalah pengagum Gibran, sebutlah begitu. Jadi ini dibuat spesial memang untuk melayani Gibran. Sayangnya keputusan yang dibuat oleh para hakim itu, itu tidak meyakinkan. Menurut saya target politiknya tidak tercapek. Pertama adalah demokrasi itu salah satu unsur yang penting adalah mengakui rule of law. Itu sangat fundamental dimanapun gitu ya. Demokrasi itu bersandar pada rule of law. Jadi bukan hanya partisipasi dan aspirasi dari masyarakat dari bawah, tapi juga harus konstitusional. Nah karena itu kalau aspek hukum rule of lawnya itu tidak independen, diintervensi, saya melihatnya itu diintervensi oleh eksekutif. Maka di sana kemudian tidak ada independensi penegakan hukum atau apa namanya rule of law di dalam negara, dalam demokrasi kita. Dan itu ancaman yang sangat serius, salah satu unsur yang sangat penting dari demokrasi itu, untuk membuat sebuah demokrasi itu matang adalah ada yang disebut sebagai constraint dari judikatif dan legislatif terhadap eksekutif. Contraint itu artinya kontrol. Kontrol itu dimungkinkan kalau dia independen. Nah itu kelemahan kita yang sangat fundamental secara sistematik, sejak Pak Jokowi menjadi presiden. Sepuluh tahun terakhir itu lemahnya di situ. Kita lihat misalnya, harusnya Pak Prabowo itu menjadi oposisi sampai sekarang, harusnya. Oposisi itu dibutuhkan untuk tadi, legislative constraint of executive. Jadi kontrol DPR dalam ini terhadap pemerintah, itu wajib hukumnya. Nah itu yang mencirikan sebuah demokrasi yang semakin matang. Dengan Pak Prabowo atau dulu ya Golkar dan sebagainya itu kan kebanyakan partai itu pendukung Prabowo waktu 2014. Tapi masuk di 2015, sebagian pindah ke Pak Jokowi. Sehingga kemudian kontrol dari DPR menjadi lemah. Memasuki setelah pemilu 2009 semakin menjadi-jadi. Prabowo-nya sendiri berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Karena itu, itu sudah menunjukkan indikasi kematian, check and balances, rule of law dari demokrasi kita. Bahwa kita lihat aja prosesnya ya, apakah ini dinasti atau bukan gitu ya. Kalau kita lihat, mestinya secara etik. Saya kira di semua lembaga penegak hukum adalah kalau ada hakim yang punya hubungan khusus, personal dengan orang yang mengajukan kasus, mestinya dia independen, mestinya dia tidak ikut di situ. Itu pertama. Untuk kasus yang pertama, untuk soal apa, soal umur ya. Umurnya itu tidak mesti harus 40 tahun, itu kan yang diajukan oleh banyak termasuk oleh teman dari PSI gitu ya. Itu kan ditolak semua, semua setuju dengan itu. Dan Pak MK ini tidak berada pada pihak yang mengambil keputusan di situ. Tapi begitu dalam perkembangannya ada pengajuan yang berbeda, dengan memberikan eksepsi bahwa kalau dia berpengalaman menjadi elected official, seperti wali kota, seperti bupati dan sebagainya, bahkan mungkin jangan-jangan kepala desa juga gitu ya. Itu juga elected official, kepala desa itu gitu ya. Itu boleh misalnya. Nah itu di situ Bapak Ketua MK ikut, sebagai hakim di situ yang ikut memutus. Kita tahu kan suara yang betul-betul membolehkan permohonan itu kan tiga hakim gitu ya, termasuk Ketua MK itu sendiri gitu ya. Dan oleh karena itu saya tidak melihat di situ, itu betul-betul murni, objektif, sebagai proses apa namanya, judicial berlangsung di MK gitu. Saya melihat itu lebih unsur-unsur politiknya tadi seperti saya katakan, itu sangat kental. Dan politiknya juga bukan politik yang kita harapkan, tapi itu politik nepotisme gitu ya. Politik yang mengorbankan kepentingan publik untuk hubungan keluarga atau hubungan kerabatan dan seterusnya semacam itu. Sederhana, sederhananya politik dinasti itu adalah politik yang diperoleh karena hubungan darah, karena hubungan kekeluargaan, di mana di situ dalam hubungan tersebut ada pihak yang sedang berkuasa. Itu, itu dasarnya itu. Kalau Gibran maju sekarang, bukan hanya maju sebagai wakil presiden nanti, sekarang pun dia jadi wali kota, itu tidak bisa dipisahkan dari konsep politik dinasti itu. Karena apa? Bayangkan ya, dalam proses Gibran menjadi wali kota saja, contohnya di Solo, itu hampir dia tidak menemukan lawannya. Saya dengar, tapi saya tidak punya bukti empiris, bahwa lawannya pun itu sengaja dibuat. Karena tidak ada orang yang mau bersaing dengan Gibran. Begitu kuatnya Gibran. Kalau anak saya di Banten sana, misalnya, mau jadi seorang bupati di Serang, misalnya di sana, siapa yang peduli? Karena saya bukan siapa-siapa. Tapi, seorang Gibran itu punya nilai politik yang luar biasa besarnya, karena bapaknya seorang presiden. Jadi, bagaimana kita tidak bisa mengatakan bahwa nilai politik Gibran itu tidak bisa dipisahkan dari Jokowi? Itu faktanya memang kebesaran Gibran, kebesaran Kaesang, tanpa perkadaran partai, hanya dalam tempo beberapa hari saja, kemudian ditunjuk atau diangkat menjadi ketua umum partai politik. Kalau bukan anak Jokowi, maaf ya sama si Kaesang, bukan saya merendahkan Anda. Tapi faktanya begitu. Normalnya, kalau Pak Jokowi care dengan demokrasi kita tanpa dinasti, tanpa politik dinasti, mestinya kita mau returium dulu. Papa ini presiden, potensial dimanfaatkan oleh orang. Orang pada datang ke sini untuk kepentingan bisnis ataupun politik, para broker pada datang kayak begitu, karena kekuatan, kekuasaan, jaringan, resources yang ada yang bisa digerakkan oleh presiden. Kalau dia bukan presiden, dia tidak punya resource yang cukup untuk mobilisasi tersebut. Oleh karena itu, seharusnya normalnya, kalau di kansen dengan ini, tunggu Papa pensiun jadi presiden, silahkan nanti Anda maju. Mungkin bisnis saja, bisnis pun sebenarnya itu harus hati-hati. Karena tadi bisa potensial orang mau bekerja sama bisnis dengan Gibran, dengan Kaesang, itu karena pertimbangan bapaknya seorang presiden. Jadi, supaya tidak ada conflict of interest, kayak begitu, seharusnya maruterium dulu. Soal itu, itu akan menjadi pendidikan dan penciptaan budaya politik yang sangat baik untuk demokrasi kita. Tapi, mungkin itu harapan yang terlalu tinggi. Kita, saya, terhadap seorang Pak Jokowi, terhadap seorang Gibran, terhadap seorang Kaesang. Terlalu tinggi harapan itu mungkin. Jadi, itulah keadaannya. Tidak punya imajinasi yang cukup untuk membayangkan sebuah demokrasi kita, Indonesia yang matang. Kira-kira begitu. Itu juga satu hal yang unik pada Pak Jokowi. Kita punya presiden sebelumnya yang menghadapi pemilu langsung, dipilih oleh rakyat. Kita sebut Ibu Mega. Seingat saya, kalau dibuka digitalnya, saya tidak melihat Ibu Mega melakukan mobilisasi kelompok-kelompok kepentingan di dalam menjelang pemilihan umum, kecuali partainya sendiri. Kira-kira begitu. Nah, itu wajar karena dia ketua partai. Tapi, ada yang namanya relawan, ada kelompok sosial, dan sebagainya kayak gitu. Ikut serta mengarahkan opini agar memilih pemimpin dengan karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu yang kita tahu misalnya harus tegas, harus punya nyali, seperti itu. Itu kan punya makna yang agak spesifik dan bisa mengacu kepada orang tertentu. Minimal, orang menduga-duga. Persepsi ini Pak Jokowi sebenarnya menginginkan siapa. Dia sebagai kepala negara, walaupun dia punya preferensi, mestinya tidak terbuka kepada publik. Kalau itu sudah kampanye namanya. Dan saya melihat pada kasus, bukan hanya Ibu Mega, pada kasus Pak SBY pun tidak dilakukan itu. Walaupun Pak SBY punya preferensi, saya tahu gitu ya. Yang harusnya siapa. Tapi tidak ngomong di publik. Dia cukup mengantarkan pemilu ini berjalan dengan baik gitu ya. Memastikan pemilunya jurdil sebisa mungkin seperti itu. Dan itu kewajiban negara untuk itu. Kewajiban presiden. Memastikan pemilu berlangsung dengan baik. Soal siapa yang menang, siapa yang kalah itu bukan kewajiban presiden. Kira-kira begitu. Dan Pak Jokowi mengabaikan unsur itu. Jadi unsur pentingnya imparsialitas presiden, apa namanya, tidak partisannya presiden, untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik dan objektif, itu diabaikan oleh Pak Jokowi. Itu satu. Dan kesan saya adalah memang penguatan demokrasi, penguatan rule of law, itu bukan prioritas Pak Jokowi. Dari awal itu sangat sistematik. Dia sendiri yang bicara. Kalau tidak salah mungkin Najwa Syihab pernah wawancara dengan itu dan saya membaca dan melihatnya. Jadi walaupun misalnya HAM itu penting, tapi ekonomi lebih dulu. Kira-kira begitu bahasanya. Itu saya pakai. Jadi model, model pemerintahan Pak Jokowi ini sebetulnya model Orde Baru. Tapi lahirnya dia lewat demokrasi. Kalau Pak Harto lahirnya itu lewat kudeta. Pak Jokowi lahirnya itu lewat demokrasi. Itu ironis banget sebenarnya. Dia yang dilahirkan oleh demokrasi tapi membunuh demokrasi itu juga. Atau membiarkan setidaknya demokrasi menjadi melemah di kita. Dengan argumen bahwa ekonomi dulu kira-kira begitu. Padahal kalau kita pelajari Orde Baru pun itu tidak bisa sustainable. Pembangunan ekonomi tapar disertai oleh rule of law. Tanpa disertai oleh demokrasi tidak sustainable. Ya buktinya tumbang Orde Baru itu. Kira-kira kayak begitu. Nah Pak Jokowi tidak cukup belajar untuk itu. Tapi mudah-mudahan lah kita punya pemimpin yang lebih care terhadap ini. Atau cara pandang yang lebih baru sebetulnya. Terhadap hubungan antara demokrasi dengan pembangunan ekonomi. Yang cara pandang yang baru itu adalah tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Kita tidak bisa meniru kayak Cina begitu misalnya. Atau kayak Singapura yang tidak demokratis. Mungkin dalam plus minusnya adalah kita meniru seperti India. Oleh karena itu karena kita lebih beragam masyarakatnya dibanding Cina. Cina itu lebih homogen sebenarnya walaupun penduduknya besar. India mungkin contoh kita. Oleh karena itu disana saya tidak melihat Pak Jokowi punya visi yang serius, yang kompleks, yang sophisticated untuk menjalankan pemerintahan ini hubungannya antara pembangunan ekonomi dengan demokrasi. Kalau soal layak, semua warga negara itu ya. Kalau sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menurut saya layak. Itu kan masalah hukum, masalah aturan, masalah konstitusi dan sebagainya. Sejauh itu memenuhi. Katakanlah Gibran tidak memenuhi syarat itu karena ada ukuran umur. Itu tidak memenuhi. Nah itu kan kasusnya seperti Pak Jokowi ingin menjadi tiga periode. Dia mengutak mati undang-undang gitu loh untuk memasukkan keinginannya itu. Jadi kita tahu ada misalnya kasus Gibran ini yang menghambatnya yaitu batasan umur. Tapi kan kemudian dengan sangat cerdiknya dimasukkan kasus yang lain lagi, argumen yang lain lagi. Nah itu menurut saya politik di atas hukum menurut saya. Bukan sebaliknya. Harusnya kalau mau tertib, politik itu harus berjalan berdasarkan hukum. Bukan dibalik gitu loh. Kalau dibalik itu pasti ketidakpastian akan terjadi di dalam politik kita. Oleh karena itu menurut saya Gibran punya hak untuk itu, untuk jadi asal sesuai dengan hukum. Nah ketika sekarang MK memutuskan bahwa Gibran bisa karena dia wali kota, jadinya tentu saja boleh. Tapi ini kan perubahan itu terjadi kelihatan sekali motifnya. Itu untuk melayani seorang Gibran untuk bukan imparsialitas dalam proses demokratisasi yang terjadi di dalam masyarakat kita. Saya pendukung Pak Jokowi gitu ya, terserang saja menjelang pemilu 2014. Terang-terangan di media sosial, itu digitalnya jelas gitu ya. Tapi saya mendukung Pak Jokowi bukan karena Pak Jokowi hebat sebenarnya gitu loh. Karena lawannya nggak ada, adanya terlalu buruk untuk jadi presiden Indonesia. Karena saya nggak mau orang yang menurut penilaian saya yang mungkin bisa danggap subjektif, kita bisa berdebat gitu ya. Pak Prabowo tidak pantas untuk jadi presiden Indonesia. Nah sekarang lawannya tinggal Pak Jokowi. Nggak bisa gitu ya, saya terpaksa harus memilih dan mendukung Pak Jokowi. Sampai saya diteror misalnya, dilaporin ke Bawaslu, kantor saya mau dibom misalnya kayak gitu. Itu saya lakukan gitu ya, karena saya ingin punya seorang presiden yang pantas untuk negeri kita yang kita cintai ini. Nah oleh karena itu, saya mendukung Pak Jokowi. Karena pilihannya sangat terbatas. Hanya bisa milih Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Dalam konteks ini, dengan segala plus minusnya, tentu saya milih Pak Jokowi. Demikian juga 2019 gitu. Saya berharap sih, 2019 Pak Prabowo tidak maju lagi. Sehingga ada calon lain yang berhadapan dengan Pak Jokowi. Tapi itu tidak terjadi. Nah sekarang juga begitu. Nah ironisnya adalah, saya mendukung Pak Jokowi, itu karena saya tidak mau Pak Prabowo jadi presiden. Nah kemudian, sekarang Pak Jokowi tidak maju lagi, anaknya, kemudian akan menjadi wakilnya Pak Prabowo. Yang itu di mata saya, Pak Jokowi ini berhadapan dengan Pak Prabowo. Tapi sekarang justru beraliansi. Yang saya bayangkan berkonfrontasi itu sekarang menjadi, apa namanya, menjadi aliansi. Aliansi yang tidak suci, menurut saya. Nah karena itu, itu ironis ya. Mungkin Pak Jokowi tidak seperti saya melihatnya dalam kontestasi politik ini. Itu mungkin berbeda. Jadi kalau dia masuk dalam kontestasi politik nasional untuk pemilihan presiden, tidak punya argumen kepantasan atau ketidakpantasan Prabowo untuk jadi presiden. Alasan bukan itu. Dugaan saya gitu ya. Beda dengan saya. Kalau saya masalah kepantasan, Prabowo untuk jadi presiden. Oleh karena itu saya milih Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mungkin alasannya bukan itu. Mungkin dia merasa, kalau Pak Prabowo bisa dipilih oleh rakyat, para pendukung Pak Prabowo bilang argumen-argumen saya itu udah basi gitu kan sering. Disampaikan kayak begitu. Mungkin Pak Jokowi juga berpikirnya seperti itu. Kalau masyarakat banyak akan mendukung Pak Prabowo, bagi Pak Jokowi tidak masalah. Dan kecenderungannya adalah, Pak Jokowi ingin mendukung siapapun yang kemungkinan akan menang. Nah di dalam observasi kita, memang Pak Prabowo ada peluang untuk menang kali ini. Nah jadi ini soal politik real gitu. Tidak ada normanya di situ. Tidak ada nilainya di situ. Saya melihatnya, begitulah Pak Jokowi berpolitik kira-kira. Harapannya begitu. Harapan saya begitu. Gibran masih muda, dan prospeknya masih panjang kira-kira begitu. Kenapa tidak berjalan dengan cara-cara yang normal, dalam tanda kutip begitu. Artinya apa? Artinya dia menjalani pemerintahan, menjalankan pemerintahan dengan baik, tunjukkan kepada publik bahwa dia bisa berprestasi dengan baik, kira-kira begitu. Dan pada saatnya nanti, dan jangan menjadi wakil orang yang dipersoalkan, yang kontroversial seperti Pak Prabowo. Tunggulah misalnya satu atau dua periode, dia masih sangat muda. Itu harapan. Tapi apakah Gibran berpikir demikian, ya itu soal yang lain lagi. Bagi pemilih, bagi pemilih adalah bahwa kita tidak bisa menilai dari janji-janjinya saja, terhadap calon itu. Belajarlah, apalagi sekarang kan sudah relatif akses terhadap informasi relatif jauh lebih baik, itu dibanding 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Lihatlah trik rekodnya. Kepantasan orang untuk menjadi pemimpin nasional. Bukan dari janjinya, bahwa dia akan melakukan hal-hal yang baik ke depan. Itu penting. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah trik rekodnya. Apa yang sudah dia lakukan di masa yang lalu. Apakah ada hal yang positif, ada hal yang negatif, dihitung-hitung seperti itu. Menurut saya, orang yang paham politik Indonesia, mestinya cukup memberikan informasi yang memadai, kepada para pemilih yang mungkin kurang cukup literat, kurang cukup mengerti tentang tokoh-tokoh yang menjadi calon pemimpin nasional kita.